Kalian itu tidak boleh atau dilarang Kalau ada Kalau ada polisi biasanya tidak boleh ini langsung dia lari Itu yang dicari itu kayak kerudung-kerudung kayak gini nih Tuh lagi pilih-pilih Baik, baik Ah kerudung Lihat kerudung Satu tiga real ini Satu tiga real Lihat-lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang disini, saya Mad Baris Besial Nah di video kali ini seperti biasa Kalau saya pulang kerja atau sebelum pulang ke rumah Membuat video dulu dan mengabarkan tentang Mekahal Bukarman Bagaimana keadaannya saat ini Kita tonton langsung Dan apabila kalian suka dengan video ini Tonton jangan di skip Ini para jemaah Seperti biasa bisa dilihat subhanallah Ini kalau malam begitu rame di kota Mekah Subhanallah Ibu Apa kabar Ibu? Dari mana Ibu? Dari Makassar Mau beli emas Bu? Nah Sudah berapa hari disini Bu? Sebelas hari Sebelas hari? Masya Allah berapa hari paketnya Bu semuanya? Ini sudah lima hari Oh lima hari di Madinah Disini enam hari berarti sebelas hari Bu Ibu sudah beli emas Nah insya Allah Ini para Ibu Oke Ibu Terima kasih waktunya Nah ini Para jemaah disini Para jemaah dari Indonesia Mau membeli emas Lagi ngantri di dalam Yang membeli emas Subhanallah Kita lihat Sampai ke sana Subhanallah para jemaah Kita lihat Lebih atas lagi Para jemaah semakin rame Dan untuk sementara Untuk mobil kendaraan yang kecil itu Masih belum bisa masuk Yang bisa masuk Banyak kendaraan Kendaraan besar Yang menganggut para jemaah Atau para tamu-tamu Allah Yang datang untuk Yang datang dari kota Madinah Menuju Muka Dan ini yang baru bisa dibuka Yang dari arah Anjum Kita lihat Subhanallah Jadi kalau malam Alhamdulillah Karena Mungkin kalau pagi Banyak yang bekerja juga Kalau malam kan Jadi waktu Semuanya ke masjid Nah sudah ini Pada istirahat Menuju hotel masing-masing Kita lihat Sampai ke sana Pool Kita langsung Sambil berjalan Nah ini yang berjualan Disini Sebenarnya disini Jualan itu Tidak boleh Atau dilarang Kalau ada Kalau ada polisi Biasanya tidak boleh Ini langsung dia lari Karena ini Bukan penjualan resmi Dan ini ilegal Harganya itu cuma 10 real Cuma 10 real Dan pembelinya itu Orang Irak Orang Iran Orang mana Orang mana-mana Termasuk Indonesia Disini ada yang jualan kartu Disini bisa menggunakan paspor Kalau mau beli disini Pakai paspor ini Khusus disini Paket cuma 2 minggu Atau kartunya berlakunya Hanya cuma 2 minggu Dan makanya bisa dibeli Sama Menggunakan paspor Kalau kartu yang Khusus disini Nelpon itu Yang Apa namanya Yang seterusnya itu Jadi Biasanya Menggunakan KTP disini Atau menggunakan Kita lihat Yang dari arah Meskala Jalan masih ditutup Sekarang kita langsung Lihat ke depannya Ini kata saya tadi Ini disini Yang menggunakan paspor Bisa beli kartu disini Dan berlakunya Hanya cuma 2 minggu Atau 20 hari Paling lamanya 1 bulan Kita lihat lagi Subhanallah Para jemaah Dan disini Ada beberapa tempat Penjualan kartu Ada yang kartu Mubaili Ada Zen Ada apa lagi Disini Beda-beda semuanya Seperti biasa Kalau ibu-ibu itu Langsung Yang diserbu itu Kalau gak makanan Pakaian Serbu terus Dan saya Banyak pesanan Dari kampung itu Yang dicari itu Kayak kerudung-kerudung Kayak gini nih Lihat kerudung-kerudung Lihat kerudung 1-3 real Lihat-lihat Harga 3 real Harga 3 real Harga 3 real Kalau 1 losin berapa Itu bang 30 real 63 63 10 x 3 30 1 losin berapa 30 atau 35 Harga 3 real Harga 3 real itu Barangnya bagus Bagus-bagus 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 Sandik-sandik Ayo sandik Itu harganya Cuma 3 real Ayo-ayo-ayo Beli ibu Silahkan Marahba 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 Oke kita Kedepan dulu Emang Di kampung Banyak yang pesen Tapi Saya kalau beli Sekarang Mau ke hotel Di situ dulu Jadi kalau mau Bawanya ribet Dan Kita langsung Menuju Kedepannya lagi Atau bergerak Menuju Kedepannya lagi Disini hotel Ganti-ganti Nah seperti hotel ini Dulunya ini Bukan MR Sekarang juga Diganti lagi Sekarang MR Al-Sultan Kemarin MR di apa Ternyata Ternyata Pantesan saya kemarin Cari MR Ada yang nanya Hotel MR Al-Sultan Saya gak tau Ternyata MR di apa Ini diganti Dengan nama MR Al-Sultan Nah hotelnya ini Kita langsung Langsung ke depan Lagi Yang jualan Masih yang menggunakan Paspor Oke Kepada Para penonton Madgers Oficial Tonton terus Channel ini Jangan di Skip Apabila kalian Suka dengan Video ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan nyalakan Notifikasinya Biar saya lebih Semangat Mengabarkan Tentang Mekahal Mukaroma Kita langsung Geber Tulus Kita masih Di Tempat Suasana Atau Di pinggir Tempat Penjualan Disini Masih banyak Yang jual Jualan Baju Sekarang Kita masuk Ke arah Sininya Dan Kalaupun Saya menggunakan Jalan Sebelah Sana Biasanya Tidak Bisa Masuk Hanya Saya Menggunakan Jalan Sebelah Sini Taksi Taksi Juga Lagi Pada Macet Padat Merayap Nah Ini Saya Menuju Hotel Darul Aiman Menuju Hotel Darul Tauhid Yang Bertempat Di pinggir Masjid Haram Datuk Dari 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 It Tidak Karena sudah agak malam Jadi cuaca habis isa ini Atau suasana habis isa Para Jumaat sudah bergerak menuju hotel masing-masing Untuk beristirahat Ini yang lagi istirahat Sebenarnya kalau masuk Masjid Haram Dekatnya ke arah situ Nah masuknya dari sini Karena kita takut gak bisa masuk Dan saya menggunakan jalur Sebelah sini Kalau disini Biasanya kalau untuk keluar dan masuk Tidak ditutup Kecuali di hari Jumat Nah disini kalau di hari Jumat itu Harus kita tahu Kalau misalnya kita lebih dari jam 10 Untuk arah miskalah ini jalan Semuanya sudah ditutup Kecuali dari arah jad Harus ditonton channel ini Bila kalian pengen tahu atau penasaran Silahkan terus tonton channel Marker Sofisial Baik terima kasih yang sudah menonton channel Marker Sofisial Saya doakan kalian Semoga kalian sehat-sehat Salah dan demi Allah SWT Mungkin di video kali ini cukup sampai Disini aja dulu Kita tutup dengan wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton